hai 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 ini 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 sudah banyak varian Terus yang disini variannya mix, poteri nasi sama ikan asam Terus kemudian saya juga memiliki produk stick ikan Stick ikan itu ada stick cumi, stick ikan meri, kemudian stick bumi laut Terus ada juga crispy, crispy, crispy ikan Ini crispy ikan, ini crispy udang Ini crispy udang, ini crispy cumi, ini crispy teri nasi Jadi saya bedakan dengan warna Ini jadi bahannya dari ikan Terus ada juga amplang Amplang ada amplang rumput laut, amplang bandung sama amplang pengiri Dan juga abon, saya juga memproduksi abon, abon, tampon-tampon sama amplang pengirikan desa Kalau untuk memulai usaha ini sejak kapan mas? Saya memulai usaha ini sejak tahun 2018 Jadi awalnya 2018 itu kita coba-coba mengolahkan bahan ikan, kanteri nasi awalnya dulu itu Kita coba ini selain dijual segar, kalau diolah itu bisa menghasilkan dengan sama diolah jadi apa ya Kita coba-coba, coba sih diboreng jadi crispy, itu jadi jadi crispy kemudian kok banyak yang kesan Dari situ banyak kemasan, ya langsung lah bulan satu bulan itu, bulan pertama itu terjual seribu piece, seribu kemasan ya Seperti ini, cuman bening, ya seperti ini tapi bening, masih plastik biasa bening gitu Itu terjual seribu piece, kemudian kita coba lagi kok, banyak apa minatnya ya, ambisiasmennya banyak ya kan kita coba ambisasi music Di bulan kedua, terjual lagi seribu unit, kemudian kita coba mengembangkan di produk lain Dan itu demi crispy dan ikan crispy, ada satu lagi ya itu ikan kalapan Yang seperti di sektor makanan, itu turun, kita alami penurunan Nah karena biasanya yang toko-toko itu rame sekarang jadi sepi, jadi toko olah-olah yang biasanya rame sekarang akan sepi gitu, turun Jadi biasanya ke kita, seperti kami Nah itu kita juga, apa, daya beli masyarakat juga turun juga, karena ada banyak orang-orang yang menurutnya kenapa ya Nah, penjualan online tetap kita lakukan, baik sebelum pandemi dan pada saat pandemi Namun, di penjualan online, peningkatannya kurang signifikan Karena saya amati yang paling signifikan di penjualan online itu yang menaik tinggi itu di fashion 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 Kalau untuk makanan, kurang Kalau makanan yang memakai sistem go food, bread food, bread food itu banter Tapi karena dirembang, belum ada Jadi kita belum bisa memakai Follow, like, dan subscribe Sosial media Tribun Jateng Selamat menikmati